Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Nikita Indasari di segmen Cerita Seram. Jadi, Cerita Seram kali ini kiriman dari subscriber aku yang DM aku di Instagram. Cerita ini pengalaman horror yang dialami oleh dia di tempat kerja barunya. Cerita Seram ini dialami oleh Kak Siska. Kak Siska ini nama Samaran ya, dan nama-nama yang ada di dalam video ini semuanya nama Samaran. Kalau untuk tempat memang benar nggak disembunyikan, tapi kalau untuk nama-namanya yaitu nama Samaran. Kak Siska ini adalah seorang wanita karir yang baru aja keterima di sebuah perusahaan yang perusahaannya ini berada di daerah perkotaan di Jawa Timur. Dan dia bertugas di sebuah kantor cabang di daerah Jawa Timur. Kata Kak Siska, kantornya ini cukup bagus. Gedungnya itu masih baru banget dan desainnya itu sangat modern loh. Gedungnya ini berlantai tiga, cukup besar tapi nggak terlalu besar juga. Jadi, ini adalah kantor cabang aja gitu loh. Tapi, kantor cabang ini benar-benar lengkap fasilitasnya. Ruangannya ber AC, kursi-kursinya itu empuk banget menurut dia. Dan yang paling karyawan-karyawan di sini suka, yaitu snack dan makanan gratis yang ada di kantor ini. Jadi, di kantor ini itu dijamin nggak bakalan kelaparan para karyawannya dan dijamin itu bekerja dengan fun gitu loh, dengan bahagia. Di sana tuh banyak snack gratis, ada tempat olahraga, ada tempat buat main game juga. Tapi tetap ya, harus yang utama pekerjaannya selesai dulu, baru boleh menikmati snack dan permainan yang ada di perusahaan itu. Selain fasilitasnya yang lengkap, gajinya juga besar banget di perusahaan tersebut. Makanya banyak sekali orang-orang yang pengen banget melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Singkat cerita, satu minggu awal-awal dia tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai pada suatu hari, sekitar satu minggu dia bekerja di situ, dia itu dapat pekerjaan yang lumayan banyak alias harus diselesaikan pada besok harinya. Karena pekerjaan yang banyak itu dan besok harus selesai, Kak Siska memutuskan untuk lembur. Di sini Kak Siska lembur nggak sendirian. Dia lembur bersama pekan kerja, seruangannya bersama dua orang. Jadi, satu ruangan itu ada tiga orang yang lembur, Kak Siska, Kak Adrian, sama Kak Nana. Kak Adrian sama Kak Nana ini juga nama samaran ya, bukan nama asli. Mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing sampai agak malam. Jadi, di gedung itu cuma mereka bertiga aja yang lembur. Gedung sebesar itu yang nyala itu cuma ruangan mereka aja dan lorong-lorong aja. Singkat cerita, jam 8 malam pun tiba dan Kak Siska merasa lapar. Kak Siska izin sama Kak Nana sama Kak Adrian mau bikin mie di ruang santai. Kebetulan Kak Siska ini pekerjaannya beberapa, sudah banyak yang selesai, tinggal sedikit lagi aja. Dia bilang ke Kak Nana kayak gini. Kak Nana, aku mau bikin mie. Aku ke ruang santai dulu ya. Lalu Kak Nana menjawab. Sis, jangan sendirian. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kita temenin aja ya. Lalu Kak Siska menjawab. Gak usah, Kak. Lagian, aku cuma bikin mie sebentar aja kok. Kan pekerjaannya Kak Nana sama Kak Adrian masih banyak. Lalu Kak Adrian menyaut. Kita temenin aja, Sis. Takutnya nanti ada apa-apa. Serem loh kalau sendirian. Lalu Kak Siska menjawab lagi, gak usah Kak. Siska kan pemberani. Kenapa emangnya takut-takut? Gak ada yang serem-serem bagi Siska. Yaudahlah, Siska bikin mie dulu ya. Tanpa banyak omong lagi, Kak Siska langsung menuju ke ruang santai untuk membuat mie. Dan kebetulan ruang santai itu emang gak jauh dari ruang kerja mereka. Cuma berjarak beberapa meter aja. Lalu Kak Siska masuk ke ruang santai. Menyalakan lampu dan segera mencari mie yang ada di lemari penyimpanan mie instan. Dia memilih-milih mie. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat mie cup. Yang kayak mie ada gelasnya itu loh. Dia mengambil panci lalu menyalakan kompor dan memasak air. Sambil memasak air, dia itu mulai mengantuk. Lalu dia menyandarkan tubuhnya ke tembok. Selagi menunggu airnya matang. Sambil mengantuk-ngantuk kayak gini. Sambil matanya sedikit merem, sedikit melek. Tiba-tiba dia mendengar suara air keran itu menyala. Tiba-tiba airnya itu deras banget. Kayak fras gitu. Lalu sontak Kak Siska langsung terbangun dong. Aduh, apa kerannya belum aku matikan ya? Atau kerannya bocor? Kok tiba-tiba nyala? Tanpa berpikir panjang dan tanpa mikir aneh-aneh. Kak Siska langsung matikan aja dong kerannya. Emang ada apa sih? Cuma keran air kok. Lalu dia melanjutkan masak airnya. Belum aja airnya mendidih. Tiba-tiba ada suara klontang. Kayak gitu dari belakang Kak Siska. Saat dia menoleh, ternyata tuh gak ada apa-apa. Ternyata cuma ada panci mie lain yang jatuh. Jadi panci mie di sana tuh ada beberapa. Dan itu tiba-tiba jatuh. Aduh, kayaknya kakak-kakak yang bikin mie tadi siang. Naruhnya gak bener nih. Bisa-bisanya jatuh. Lalu dia mengambil panci itu dan mengembalikan ke tempatnya yang semula. Di situ dia masih tidak berpikir aneh-aneh. Karena dia memang orang yang sangat logis dan selalu berpositif thinking. Setelah airnya mendidih, dia menuangkan air ke mie gelas yang sudah dipersiapkan oleh dia. Dia menuangkan air sambil diaduk-aduk biar mie-nya cepat matang atau cepat lembek. Lalu saat dia mengaduk-aduk mie-nya supaya mie-nya cepat matang. Tiba-tiba terdengar suara bisikan yang cukup keras. Suaranya tuh kayak gini. Suaranya tuh aneh. Dan dia tuh berpikir suara apa sih ini? Suaranya cukup mengagetkan dia. Bahkan dia tuh sontak hampir menjatuhkan mie-nya. Suaranya itu besar. Lalu tiba-tiba jadi lirih-lirih dan langsung hilang. Itu suaranya cuma sebentar aja. Seklebat aja. Tapi sudah cukup untuk membuat dia itu merasa bulu kudunya tuh merinding. Aduh, suara apa sih ini? Kok aku jadi merinding ya? Sontak dong. Dia langsung mencari sumber suara itu. Apakah ada cendela yang terbuka? Ataukah ada suara AC bocor? Atau ada apa? Lalu dia sontak mencari ke seluruh ruangan. Tapi ternyata tidak ada yang salah. Bahkan tadinya itu dia mengira kak Andri yang ngerjain dia. Makanya dia tuh mencari ke seluruh ruangan. Dan dia juga sampai mencari keluar ruangan. Saat dia berjalan mau menuju ke pintu ruangan itu. Tiba-tiba ada bayangan sekelebat. Bayangan berwarna putih berjalan cepat kayak gitu. Dia tentu aja berlari cepat dong. Dikiranya itu kak Andri. Karena kebetulan kak Andri hari itu pakai kemeja warna putih. Saat dia berlari keluar dan mencari-cari. Ternyata kak Andri nggak ada. Yaudah lah karena dia emang lagi lapar ya. Dia kembali menuju ke meja yang ada mie cupnya dia tadi. Lalu dia mengambil mie-nya dan mengaduk-aduk mie-nya. Nggak fokus. Dan karena mie-nya belum matang dia menunggu lagi. Selagi dia menunggu mie-nya matang. Dia memutuskan untuk membuka kulkas. Dan mengambil susu kotak yang ada di kulkas. Lagi enak-enaknya. Kak Siska minum susu kotak yang ada di kulkas tadi. Tiba-tiba ada suara lagi. Kelontang dan suaranya itu keras banget. Sontak membuat kak Siska berteriak. Lalu kak Siska mencari sumber suara. Dan ternyata itu suara panci tadi yang jatuh. Padahal kali ini tuh kak Siska sudah meletakkan pancinya di tempat yang aman. Dan nggak bakal jatuh. Ini udah bener-bener nggak bener. Karena mendengar suara teriakan kak Siska. Kak Nana sama kak Adrian tadi mendengar suara dia dan segera menghampiri kak Siska. Lalu kak Nana langsung memeluk kak Siska yang sedang bengong melihat panci tersebut sambil gemetaran. Awasih kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak. Lalu karena kak Adrian sudah mulai merasa ini nggak benar. Kak Adrian merasa dia harus melakukan sesuatu. Dia berkata pada sekelilingnya dia berkata kayak gini. Ini kak Adrian berani banget ya. Dia berkata kayak gini. Siapapun kalian apakah kalian tinggal di sini. Tolong nyalakan keran air kalau memang kalian tinggal di sini. Lalu seketika tiba-tiba keran air itu menyala. Dan mereka bertiga saling pandang memandang karena ini tuh nyata nggak sih. Kak Adrian ngomong kayak gitu. Lalu tiba-tiba keran air benar-benar menyala dong. Lalu Kak Adrian berkata sekali lagi. Apakah kalian merasa kami mengganggu kalian? Kalau kalian merasa kami terganggu, tolong biarkan keran air itu menyala. Kalau kalian merasa tidak terganggu, tolong matikan keran air tersebut. Lalu nggak lama kemudian tiba-tiba keran airnya mati. Artinya para karyawan di situ berarti tidak mengganggu mereka. Dan mereka masih pandang-pandangan, masih nggak percaya kok bisa hal ini terjadi ya. Lalu Kak Adrian berkata lagi kayak gini. Kami tidak ingin mengganggu kalian. Dan bisakah kita berdampingan aja saling damai ya. Dan tolong jangan usil lagi. Kalau kalian setuju, tolong nyalakan lagi keran airnya. Dan nggak lama kemudian, setelah sekitar 2 menit, tiba-tiba keran airnya menyala. Yang menandakan berarti mereka itu setuju, tidak mengganggu para karyawan lagi. Dan tidak usil. Setelah keran air menyala, setelah beberapa saat, Kak Adrian mematikan keran airnya. Dan mengajak Kak Nana sama Kak Siska juga untuk keluar dari ruangan itu. Mereka membersihkan bekas Kak Siska tadi masak. Mereka merapikan juga ruangan itu. Dan mematikan lampu lalu keluar dari ruangan itu. Setelah keluar dari ruangan itu, tanpa berpikir panjang. Mereka langsung membereskan meja kerja mereka. Mematikan komputer mereka dan segera pulang. Sebelum pulang, Kak Siska memberikan makeupnya tadi yang dia buat. Oh, Pak Satpam yang ada di depan kantor. Karena Kak Siska ya, udah nggak inilah ya. Udah, nggak napsu gitu. Masa iya sih masih napsu makan mie setelah kejadian horror tadi. Kak Siska yang tadinya logis, tiba-tiba jadi percaya sama hal-hal yang tak kasat mata. Setelah kejadian itu, Kak Siska memutuskan tidak mau lembur lagi. Dan karena emang sebenarnya nggak ada yang mau lembur guys di kantor itu. Karena udah jadi rahasia umum. Kalau di kantor itu tuh, kalau malam itu seram gitu loh horror bawaannya. Tapi karena Kak Siska ini kan masih karyawan baru ya. Jadi dia itu belum tahu banyak tentang kantor tersebut. Yang tahu itu cuma karyawan-karyawan lama. Dan kenapa karyawan baru nggak dikasih tahu kalau ada hal-hal seram. Kalau malam, supaya mereka tuh nggak merasa takut kerja di kantor tersebut. Karena sebenarnya emang kantornya tuh nyaman banget loh guys. Ada snack gratis, makanan gratis. Ada tempat santai-santai juga. Minum kopi gratis, kayak gitu. Setelah kejadian itu, Kak Siska selalu berhati-hati pada setiap tindakan yang dilakukannya. Dia selalu berhati-hati, dia selalu permisi dimanapun dia berada. Kak Adrian juga berpesan sama Kak Siska. Kalau ke ruangan tersebut, ajak teman aja meskipun siang. Karena takutnya nanti digangguin lagi. Tapi kalau menurut beberapa karyawan lain, sebenarnya masih banyak gangguan. Kayak ya panci jatuh lah, keran air yang menyala. Atau kulkas yang tiba-tiba terbuka. Sebenarnya masih banyak yang digangguin. Cuma kalau untuk Kak Siska, Kak Nana, sama Kak Adrian udah gak pernah digangguin. Ya semoga aja ya mereka gak digangguin lagi. Kak Siska berterima kasih sama kalian yang sudah mendengarkan cerita singkat dia, pengalaman dia yang ada di kantor dia. Kenapa dia gak mau menyebutkan nama kantor atau nama perusahaan dia. Karena sampai sekarang atau sampai saat ini, Kak Siska, Kak Nana, sama Kak Adrian masih bekerja di perusahaan tersebut. Karena mereka emang nyaman, mereka cinta sama pekerjaan mereka. Jadi mereka menyampingkan urusan-urusan yang membuat mereka gak nyaman. Selagi pekerjaan mereka beres, ya sudahlah mereka akan mengerjakan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya yang sudah nonton video aku dan mengendengarkan cerita aku. Kalau kalian juga pengen cerita kalian, aku ceritakan di channel aku. Kalian bisa DM di Instagram, ini Instagram aku. Atau kirim di email, ini nanti emailnya ada di sini ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Selalu sehat dan selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Terima kasih, bye bye.